Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sulara, Salam Sotobi, Salam Sodor Dari CVA Sodor, toko Senapan Angin terbesar Kedua di Indonesia, ingat Senapan Angin Ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Kita akan rekomendasikan teman-teman Semuanya Meroder ya Talios Tapu D38 Yang terbaru, yang ini Cocok sekali buat big game Buat small game juga oke sekali Tapi identik Meroder Kalau pakai chamber tumpuk ini cocoknya buat big game Dan Kelebihannya ini juga Dari segi entengnya juga enteng banget Untuk Meroder Day State ini Oke ya teman-teman Mantap sekali Sebelum kita bahas lanjut tentang speknya Kita simak dulu ya Video tes akurasi Dari unit Senapan Angin Meroder Day State ini Terlebih dahulu ya teman-teman Biar lebih jelasnya tentang spek-speknya Sebelum kita bahas tentang speknya Jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Kita simak dulu video tes akurasi dari unit Senapan Angin Meroder Day State berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setulara Salam setopi Salam setor dari CVA Sodor Tengok Senapan Angin terbesar kedua di Indonesia Tengok Senapan Angin Ini tidak CVA Sodor Oke teman-teman Ini kita mau tes akurasi unit Yang baru saja tiba Baru saja Jadi Dan juga terbaru di CVA Sodor Yaitu adalah unit Senapan Angin Meroder Day State Nah ada pocap Day State Sekarang kita buat varian terbaru Yaitu adalah Meroder Day State Mantep Oke sekali Sebelum kita bahas speknya Kita simak dulu Tes akurasinya ya teman-teman Untuk Jaraknya ini kurang lebih Seperti biasa 25 meter Kita tes nitik Untuk pelurunya Contohnya ini pakai peluru Hercules Oke Sekarang kita simak dulu Video tes akurasinya Ambil sekalian Style Telescope ya teman-teman Oke Mantep sekali Pas di retikel Nah itu belum Belum kelihatan besar ya teman-teman Titiknya Nah kita tampil lagi Pokoknya fokus di pas di retikel ya teman-teman Nah itu ke titiknya Agak samar-samar Oke Mantep sekali Nah itu baru kelihatan Dua kali belum Mantep sekali Tiga kali belum Nitik satu lubang Empat kali belum Nitik satu lubang Mantep sekali Mantep sekali Lima kali belum Nitik satu lubang Tambahin lagi Satu kali lagi Mantep sekali 6 kali belum Nitik satu lubang Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Ya ini dia Unitnya Oke teman-teman Ini dia Unit terbaru Yaitu adalah Meroder Day State Pakai tabung OD38 Ya teman-teman Day State OD38 Mantep sekali Ini unitnya Pake chamber tumpuk Mantep sekali Ini setelan powernya Disini Triggernya Udah menggunakan Tigger match Udah ada Safety triggernya Juga Mantep sekali Cancel kokang Juga ada Cancel kokang Ada Di sebelah kanannya Sini ya teman-teman Pengisian anginnya Juga disini Menggunakan Mini coupler Jadi tinggal Tolokkan saja Keselang pompanya Targanya Menggunakan Targan sheet lever Oke mantep sekali Di tes akurasinya Sampai sana Tadi ya teman-teman Mantep sekali Ini kita Nyatakan Lulus tes akurasinya Luruhnya Yang cocok Pake Hercules Beratnya 13,6 Mantep Oke sekali Kita lanjut Bahas tentang Spek-speknya Dari Unison Panangin Meroder Day State Berikut ini Oke teman-teman Mantep sekali Tadi tes akurasinya 6 kali Ini tiplung 1 lubang Mantep sekali Ya teman-teman Ini Larasnya Rahasianya Pake laras apa Larasnya Seperti yang Day State Yang tabung Bocap ya teman-teman Larasnya Menggunakan Laras H2S Super Mantep Oke sekali ya teman-teman Laras H2S Panjangnya Kurang lebih 60 cm Mantep Oke sekali ya teman-teman Larasnya Ini cocoknya Pelurunya Pake tadi Pake peluru Hercules Beratnya 13,6 Green Mantep Oke sekali ya teman-teman Nah Hercules Beratnya 13,6 Green Untuk Jarak ideal Yang bisa 50-60 meter Grobe rapat Tergantung skill Anda semuanya Mantep Oke sekali ya teman-teman Larasnya Menggunakan Laras Bahannya Dari Band Baja OD13 Alur 12 Nah Di depan sini Juga Udah ada Penutup larasnya Nah ini Buat Pengganti Perdam Alias Manjel Nah Kalau kalian Pengen Suaranya Keras Seperti tadi Pakainya Manjel Seperti ini Kalau Pengen Suaranya Super Senyap Pakainya Perdam Nanti Kalian Dapat Perdam Perdam OD38 Perdam OG Ultimate Perdam Super Senyap Dari CVA Sodor Seperti itu ya Teman-teman Mantep Oke sekali Nah Untuk Di luar Laras Ini juga Udah Dilengkapi Dengan Serobong Ini Serobong OD16 Jadi Meroder Itu Udah Menggunakan Serobong Kalau Jenis Moser Ada Yang Udah Pake Serobong Ada Juga Yang Belum Pake Serobong Seperti itu Ya Teman-teman Ini Serobong Menggunakan Banyak Dari Seperti Durel Mantap Sekali Ini Menggunakan OD16 Makanya Agak Kecil Seperti Tapi Untuk Pelindung Larasnya Biar Gak Mudah Karatan Seperti Itu Ya Teman-teman Ini Oke Sekali Merodernya Larasnya Untuk Perawatan Laras Itu Gampang Sekali Teman-teman Kalian Yang penting Jangan Digontak Ganti Untuk Pelurunya Kalau Udah Cocoknya Hercules Terus Soalnya Disini Udah Kita Tes Pake Canon Terus Juga QIS Barakuda Terus Juga Daya Roket Seperti Slug Itu Gak Cocok Jadi Cocoknya Pake Hercules Terus Jangan Digontak Ganti Pake Peluru Peluru Lainnya Seperti Itu Mantap Sekali Nah Untuk Perawatan Laras Yang kedua Kalian Bisa Isi Dengan Minyak Sayur Atau Oli Oli Mesin Oli Bekas Juga Bisa Minyak Sayur Yang Buat Goreng Itu Juga Bisa Teman-teman Dimasukkan Dari Depan Sampai Belakang Terus Didebakkan Nah Itu Biar Laras Yang Di Dalam Kalau Ada Serbihan Bekas Peluru Itu Biar Bersih Bisa Keluar Seperti Itu Ya Teman-teman Jadi Untuk Perawatan Laras Nanti Ada Buku Panduannya Juga Nah Di STKS Ada Buku Panduannya Juga Mantap Ya Seperti Itu Nah Untuk Tabungnya Teman-teman Ini Menggunakan Tabung Dural Bukan Stainless Nah Kalau OD38 Ini Paketnya Paket Dural Ya Paket Dural OD38 Untuk Ketebalannya Ini Di 3mm Seperti Itu Ya Teman-teman Untuk Kapasitas Saman Anginya Ini Di 2700 2800 PSI Untuk Kapasitas Tersebut Untuk Jumlah Tembakannya Kalau Setelan Paling Irit Biasanya Memang 30x 40x Udah Habis Kalau Setelan Hampir Full Power 20 25 Udah Habis Soalnya Tabung Kecil Seperti Itu Untuk Jumlah Tembakannya Tapi Tenan Saja Kalau Bisa Sampai Jumlah Tembakannya Banyak Seperti Itu Untuk Berburu Kena Semuanya Nah Itu Juga Oke Sekali Ya Teman-teman Bisa Memberantas Hema-hema Yang ada Di luar Sana Seperti Itu Nah Untuk Melihat Tekanan Angin Tersebut Kalian Juga Ada Manometernya Manometer Ada Di depan Sini Mantap Sekali Manometernya Di depan Sini Untuk Pengisian Anginnya Ada Di sebelah Kanan Sini Mantap Sekali Nah Untuk Merawat Tabungnya Teman-teman Yang penting Kalian Jangan Melebih Batas Kapasitas Yang kita Berikan Amannya 2700 2800 PSI Nah Untuk Kenapa Gak boleh Lebih Nah Itu Buat Berjaga-jaga Soalnya Yang Menahan Angin Itu Dari Seal Ya Teman-teman Seal Terbuat Dari Karet Ada Masanya Kalau Gak Bisa Menahan Kapasitas Angin Nah Itu Dia Bisa Robek Jadi Sealnya Bisa Keluar Ya Teman-teman Nah Bisa Mudah Bocor Seperti Itu Dan Kalau Habis Menembak Itu Disisakan Minimal Angin 1000 PSI Atau 1500 PSI Ya Teman-teman Jangan Sampai Nol Kalau Sampai Nol Nanti Kalian Isinya Itu Susah Ya Teman-teman Harus Pakai Pengisian Angin Yang Berdekanan Tinggi Seperti Itu Ya Teman-teman Jadi Kalau Habis Menembak Disisakan Minimal Angin 1000 PSI Atau 1500 PSI Ya Seperti Itu Nah Untuk Cincin Laras Nah Ini Yang Sering Ditanyakan Teman-teman Cincin Larasnya Kok Cuman Satu Apakah Mudah Goyang Untuk Larasnya Nah Cincin Larasnya Cuman Satu Tapi Letaknya Di Kita Coba Beberapa Kali Kalau Cincin Ditaruh Lagi Satunya Di Depan Dia Akan Ketekan Ketekan Kebawah Untuk Larasnya Jadi Akurasinya Bisa Rubai Seperti Itu Ya Teman-teman Makanya Kita Udah Jafting Pakai Ini Dia Teman-teman Cincin Pakai Satu Ya Seperti Itu Kalau Yang Ditambah Cincin Di Jafting Sini Nanti Ketekan Akurasinya Jadi Rubai Jadi Jelek Seperti Itu Jadi Memang Kita Buatnya Ini Cincin Cuma Satu Ya Seperti Itu Ya Teman-teman Jadi Akurasinya Udah Teruji Udah Beberapa Kali Ujian Tes Juga Udah Lulus Tes Akurasinya Seperti Itu Oke Untuk Chambernya Teman-teman Ini Menggunakan Chamber Tumpuk Ya Teman-teman Belum Menggunakan Chamber Monolet Chamber Tumpuk Bahannya Dural Seri 6 Pembuatan Semi Sensi Dalamannya Masih Dalaman Bajah Atau Dural Ya Ini Hammernya Masih Menggunakan Hammer Bajah Tenang Saja Hammer Bajah Kalau Ada Olinya Nah Itu Pasti Aman Ya Teman-teman Seperti Itu Oke Mantap Sekali Ya Ini Dalamannya Menggunakan Dalaman Bajah Yang Penting Kalian Isinya Ada Olinya Disini Ya Teman-teman Diolesin Oli Terus Menerus Seperti Itu Oke Untuk Tarikannya Ini Menggunakan Tarikan Seat Lever Ya Teman-teman Mantap Sekali Tarikannya Menggunakan Tarikan Seat Lever Jadi Mudah Aman Dan Juga Nyaman Seperti Itu Dan Untuk Meroder Dice Ini Dia Juga Bisa Pake Magazin Ya Teman-teman Bisa Pake Magazin Dan Juga Bisa Pake Single Shoot Seperti Ini Ya Teman-teman Seperti Itu Kalau Kalian Pengen Yang Mudah Pake Magazin Bisa Kalau Pengen Yang Aman Biar Belurunya Terisi Beberapa Kali Nah Itu Pakainya Single Shoot Juga Bisa Seperti Itu Ya Teman-teman Mantap Sekali Nah Untuk Letak Cancel Kokang Nya Ada Di Sebelah Kanan Sini Nanti Juga Ada Bonus Cancel Kokang Seperti Ini Untuk Triggernya Dia Sudah Menggunakan Trigger Match Sudah Ada Safety Triggernya Juga Teman-teman Mantap Sekali Dorong Ke Kanan Dia Otomatis Kunci Lalu Ke Kiri Dia Normal Lagi Untuk Setelan Power Dia Menggunakan Ada Di Belakang Sini Teman-teman Kalau Diputar Ke Sebelah Kiri Power Agak Irit Kalau Diputar Ke Sebelah Kanan Dia Power Nambah Kencang Tapi Agak Seperti Itu Ya Teman-teman Mantap Sekali Nah Untuk Power Teman-teman Ini Memang Power Warna Natural Putih Teman-teman Pakai Kayu Mindy Mantap Sekali Nah Memang Kayunya Power Warna Natural Putih Semuanya Gak Ada Varian Power Warna Warna Lainnya Nah Ini Power Power Klasik Semua Sudah Setelan Pipinya Juga Teman-teman Mantap Sekali Sudah Setelan Pipinya Juga Bisa Bisa Dinaikkan Bisa Juga Diturunkan Mantap Sekali Ya Teman-teman Nah Itu Dia Sedikit Cepek Dari Unisona Panangin Meroder Deserted Ini Mantap Sekali Larasnya Menggunakan Laras H2E Super Panjangnya Kurang lebih 60 cm Ada Juga Yang Panjang 55 cm Juga Ada Yang Panjang 60 cm Ada Juga Yang Panjang 55 cm Untuk Harganya Sama Ya Teman-teman Untuk Harganya Ini Harga Normalnya Ini Kemarin Harga Normal Kita Banderol Di Harga 3 juta Rupiah Sekarang Langsung Kita Buat Promo Akhir Tahun Langsung Kita Buat Promo Potongan Harga Ya Teman-teman Harganya Menjadi 2 juta 400 Ribu Rupiah Saja Harga 2 juta 400 Bonusnya Meliputi Ada bonus Tas Tali Sandang Gantungan Pluru Pluru Tas Magajin Perdam Sama STKS Harga Tersebut Belum Sama Ongkir Belum Sama Pompa Belum Sama Teleskop Seperti itu Harganya Cukup 2 juta 400 Ribu Rupiah Saja Oke Teman-teman Untuk Garansinya Ini Juga Tetap Ada Garansinya Teman-teman Garansinya Maga Lebih Sedikit Soalnya Udah Kita Buat Promo Potongan Harga Untuk Garansinya Garansi Akurasi 1 Minggu Garansi Tabung 2 Minggu Garansi Akurasi Meliputi Kalau Ada Terjadi Ngaca Laras Ngaca Dalam Jangka Waktu 1 Minggu Kalau Senapan Udah Sampai Udah Dipongkar Anda Teman-teman Yang penting Kalau Nyampe Itu Ada Video Unboxing Biar Kalau Ada Terjadi Kerusakan Atau Ada Terjadi Barangnya Gak Sesuai Nah Itu Bisa Dikomplain Kami Seperti Itu Ya Teman-teman Dan Untuk Garansi Tabung Itu Meliputi Kalau Terjadi Tabung Pecah Atau Chamber Yang Pecah Garansinya 2 Minggu Seperti Itu Ya Teman-teman Jadi Itu Dia Garansinya Kalau Ada Chambernya Yang Pecah Seperti Itu Ya Teman-teman Mantap Sekali Harganya Udah Jelas Akurasinya Udah Jelas Dan Juga Sepatnya Pun Juga Udah Jelas Oke Kita Akhirin Dulu Ya Perjumpaan Kita Di Video Kali Ini Pokoknya Jangan lupa Di Klik Toba Subscribe Dan Klik Toba Lonceng Nanti Akhir Bulan Akhir Tahun Kita Ada Undian Give Away Teman-teman Kalian Bisa Berkesempatan Mendapatkan Satu Unit Senapan Angin Gratis Seperti Itu Oke Terima kasih Kita Akhirin Dulu Saya Rizky Jambul Pamit Undur Diri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Laras Salam Satu Salam Sidor Dari CPS Sudor Toko Senapan Angin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CPS Sudor Terima kasih Sampai Dari Dari Sampai Dari Sampai Terima kasih.